Shalom, selamat pagi, selamat bergabung kembali bersama pendeta Suheri Kultem dan tim. Kita masuk dalam taradoa pagi. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita siapkan hati kita, kita sembah Tuhan. Biarlah kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapak surga ini. Kasih dari Yesus mengalir di hatimu. Membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tanpa Allah Bapak. Mengalir, 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 dan mengalir. Mengalir memenuhi hidupku. Mari undang kasih Tuhan di keluarga mu. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapak surga ini. Kasih dari Yesus mengalir di hatimu. Membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tanpa Allah Bapak. Mengalir, 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 dan mengalir. Mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir, 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 dan mengalir. Mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi Mengalir kasih dari mata Allah Bapak Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir Mengalir, memenuhi hidupku Mengalir kasih dari tempat tinggi Mengalir kasih dari mata Allah Bapak Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir Mengalir, memenuhi hidupku Mengalir, memenuhi hidupku Mengalir, memenuhi hidupku Mari setiap kita rasakan kasih Yesus mengalir di keluarga kita masing-masing Supaya kebencian pergi Kasih Yesus yang datang Sangat indah Ku berhadapan denganmu Memandang wajahmu Yesus kekasih jiwaku Katakan bahwa daku erat Dalam pelukanmu Dalam pelukanmu Kau wadaku Terat dalam pelukanmu Mari kita nikmati kasih Tuhan Menikmati kasih Dan indahnya hadiratmu Dan indahnya hadiratmu Hadiratmu Tuhan Ku rasakan Kekudusanku Kekudusanku Bapak Penuhiku Ku rindu Ku rindu Selalu Diam dalam baikmu Menikmati kasih Anugerahmu Menikmati kasih Dan indah Ku berhadapan denganmu Memandang wajahmu Memandang wajahmu Memandang wajahmu Yesus kekasih jiwaku Katakan bahwa daku erat Dalam pelukanmu Bahwa daku Bahwa daku Erat dalam pelukanmu Merikmati kasih Dan indahnya hadiratmu Dan indahnya hadiratmu Hadiratmu Tuhan Hadiratmu Tuhan Kurasakan Kekudusanku Bapak Penuhiku Ku rindu Ku rindu Selalu Tiap Dalam Baikmu Benipu Menikmati kasih Menikmati kasih Inih dan Orang Hal Panang Tan Menikmati kasih Kekudusanku, Bapak, penuhiku Ku rindu selalu, diam dalam baikku Menikmati kasih anugerahmu Menikmati kasih anugerahmu Menikmati kasih anugerahmu Kami nikmati kasih anugerahmu Penuhi kami, penuhi kami dengan kasihmu Penuhi kami dengan kasihmu Hati kami, penuhi dengan kasihmu Keluarga kami, penuhi dengan kasihmu Haleluya Keluarga-keluarga online penuhkan dengan kasihmu Setiap keluarga penuh dengan kasihmu Setiap kami penuh dengan kasihmu Allah adalah kasih Engkau adalah kasih Biar kami dipimpin oleh kasih Dipenuhi oleh kasih Haleluya 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 Penuhi kami dengan kasihmu Tuhan Iyalahmu Iyalahmu Penuhi kami dengan kasihmu Penuhi kami dengan kasihmu Biarlah Biarlah kasihmu Biarlah kasihmu Biarlah kasihmu Haleluya, haleluya Penuhi kami dengan kasih Biar kami hidup dengan kasih putusan Setiap kata-kata kami penuh kasih Berilaku kami penuh kasih Pikilan perasaan kami penuh kasih Biarlah kasih-Mu Kasih-Mu nulang Kasih-Mu yang memimpin kami Kasih-Mu yang menjama kami Terima kasih Haleluya, terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Haleluya, terima kasih Terima kasih Biarlah setiap keluarga-keluarga Penuh dengan kasih-Mu Tuhan Biarlah setiap keluarga-keluarga Penuh dengan kasih Tuhan Kasih dari sorga Memenuhi suami-istri Ayah, ibu, dan anak-anak Bahkan keluarga-keluarga Penuh dengan kasih Tuhan Sehingga muncul keluarga yang rukun Dan damai Jangan setiap keluarga kami Tuhan Kau ku kagumi Dalam hati Kasih-Mu tiada duanya Sampai gini Sampai gini Ku akui Kasih-Mu tiada duanya Sampai gini Kasih-Mu tiada duanya Sampai gini Sampai gini Sampai gini Sampai gini Ku akui Kasih-Mu tiada duanya Kasih-Mu tiada duanya Kasih-Mu tiada duanya Mari kita berdoa Bapak di sorga dalam nama Tuhan Yesus Kami percaya kasihmu tiada duanya Tuhan Kasihmu yang kami kagumi Kasihmu yang memenuhi hati kami Sebab Allah adalah kasih Sehingga kata-kata kami penuh kasih Perilaku kami penuh kasih Pikiran dan perasaan kami penuh kasih Sehingga kami menciptakan oleh kasih karuniamu Keluarga yang rukun damai di dalam Tuhan Yesus Biarlah keluarga-keluarga online Yang menyaksikan mereka lagi bekerja Mereka lagi ada di perjalanan dimanapun berada Biarlah kasih dari surga memenuhi hati mereka Sehingga segala kebencian, kekesalan, ketidaksukaan Akar pahit, kecewa berubah dalam nama Tuhan Yesus Menjadi kasih Kristus Sehingga mereka bisa mengampuni pasangan mereka Mereka bisa mengampuni anak-anak mereka Keluarga mertua mereka, tetangga, teman kerja mereka Kasih dari surga itu memenuhi hati kami Terima kasih Tuhan Dibait Allah Di tempat ini kami bisa merasakan Kasihmu yang dasyat itu Mengalir kepada semua keluarga-keluarga online Dimanapun mereka berada Kasih Kristus Menembus setiap batas ruang dan waktu Sehingga setiap orang yang lagi kesal Yang lagi kecewa, kepahitan Dipulihkan, diubahkan Sehingga mereka hidup di dalam kasih Kristus Damai sejahtera Allah Melampaui akal pikiran dan perasaan kami Sehingga kami hidup bekerja dengan damai sejahtera Allah Dan di keluarga kami penuh damai sejahtera Allah Dalam Tuhan Yesus kami siap menerima firman Allah Amin Amin Shalom Selamat pagi keluarga-keluargaku yang saya kasihi Keluarga-keluarga yang saya cintai dalam Kristus Yang setiap hari saya ingat dan saya doakan Terima kasih ya Sudah mulai banyak yang menghubungi saya 0811-63-7347 Itu WA pribadi saya Kalau Bapak Ibu ingin didoakan oleh saya Ingin di counseling Tetapi kalau seandainya saya agak terlambat membalas Mohon mengerti ya Karena kadang-kadang sudah full schedule Tapi saya berupaya untuk membalasnya Karena saya tahu betapa berat Penderitaan kesulitan yang saudara rasakan Karena saya pernah merasakan kesulitan dalam pernikahan Pernah merasakan kesulitan dalam Mendidik anak Dalam membangun hubungan dengan keluarga Tidak mudah Jadi saya sekolah teologi Pastoral counseling keluarga Saya membaca buku Banyak seminar Banyak pengalaman Suka duka Jatuh bangun Sehingga saya Mau bersaksi Bagaimana bangkit Bagaimana bangun Jadi saya Ajak Jangan putus asa ya Keluarga-keluarga ku Jangan putus asa Masih ada Tuhan Ada harapan dalam Tuhan Buatlah segala kejatuhan itu jadi momentum pembelajaran Belajar Belajar Sehingga bangkit Saya terus belajar Belajar Sampai sekarang juga Masih belajar Saya tidak sempurna Tapi jauh lebih baik Jauh lebih kuat Karena saya terus Belajar Belajar dari firman Tuhan Belajar dari kejatuhan saya Belajar dari kejatuhan orang lain juga Saya lihat ada banyak orang yang sudah Bercerai Kenapa mereka bercerai Ya saya belajar Salah satu adalah karena keegoisan Karena kesombongan Karena ketidaktahuan Umat yang tidak mengenal Allah Akan binasa Jadi mereka yang menolak pengenalan akan Allah Akan binasa Akan hancur rumah tangga Kalau tidak mau Belajar Kalau kita jatuh Belajar bangkit Dari mana? Dari firman Allah Ruh kudus akan mengajarimu Sehingga kalau ibu bapak bertanya kepada saya Apa yang saya lakukan? Selalu jawaban saya kan Dengar suara Tuhan Itu nanti yang menjawab masalah semua keluarga Nah cuma kan Mungkin bapak ibu bilang Gimana cara dengar suara Tuhan? Berkali-kali saya bilang Suara Tuhan itu ya alkitab Ya alkitab inilah suara Tuhan Jadi kalau bapak ibu baca alkitab Ini adalah suara Tuhan Suara Tuhan inilah nanti yang berbunyi di hati ibu dan bapak Oh begini caranya menikah Oh begini caranya menghadapi kesulitan keuangan Oh begini caranya menghadapi kesulitan kesehatan Oh begini caranya menghadapi kesulitan hubungan dengan keluarga mertua Begini caranya menghadapi kesulitan di dalam Membangun hubungan dalam keluarga Disini semua lengkap bapak ibu Inilah suara Tuhan Jadi suara Tuhan itu alkitab Makanya saya ajak selalu ya bapak ibu Ayo mati senamai tiga-tiga cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya akan tambahkan padamu Keluarga damai akan ditambahkan Pasangan yang rukun damai akan ditambahkan Anak-anak yang berhasil akan ditambahkan Maka kuncinya adalah Ayo kembali kepada alkitab Gak ada jalan lain Ya Jadi kalau bapak ibu lagi merasa jatuh Jangan jauh dari alkitab Jangan jauh dari firman Tuhan Tidak peduli dari gereja mana Yang penting sepanjang alkitab Penafsirannya juga benar Dan saudara merasa dikuatkan Ayo Belajar Belajar firman Allah Saudara hari ini saya beri tema Berkomunikasi penuh kasih Atau bisa saya katakan Berkata-kata penuh kasih Ya Sering saya menjumpai keluarga Kata-katanya itu menyakiti kali Aduh Saya Saya pernah ya ngalami itu Tapi sekarang sudah lama kami tidak melakukan itu lagi Saya Pernah Kata-kataku itu beracun kepada istriku Yang mematikan langsung perasaannya Melemahkan Ya kalau ular mungkin Ular Piton ya Atau ular kobra Racunnya kan ngeri Kalau ular sawah kan tidak beracun kali Langsung ular Piton atau ular Kobra yang langsung Bop Kata-kata itu langsung Bop Langsung jatuh dia Langsung down Saya pernah Istri saya juga memilih kata-kata yang menyakiti saya Sehingga kami saling menjatuhkan Saling Menghancurkan Wow Itu karena apa Karena luka di hatiku belum sembuh Pada waktu itu Luka di hatiku tidak sembuh Sehingga orang yang di hatinya lukanya tidak sembuh Maka Dia akan melukai Alkitab kan bilang Apa yang keluar dari mulut Keluar dari hati Jadi kalau Hatimu penuh sakit Sakit hati Maka kata-katamu menyakiti Tapi kalau hatimu penuh dengan Kesembuhan Engkau telah disembuhkan oleh kasih Tuhan Oleh roh kudus Maka keluar kata-kata menyembuhkan Jadi kata-kata menyembuhkan Atau kata-kata menyakiti Tergantung isinya apa Jadi Kalau disini penuh kasih Kata-katamu akan penuh kasih Tapi kalau disini penuh kebencian Kata-katamu benci Kalau disini penuh dengan luka Kata-katamu melukai Kalau disini penuh kata racun Maka kata-katamu beracun Maka Alkitab udah bilang Apa yang keluar Dari mulut Adalah keluar dari hati Makanya Hati-hati Bapak Ibu Anak-anakmu yang mau menikah Jangan nikahkan dengan Orang yang segudang luka di hati Pasti melukai pasangan Yang usahalah jauh-jauh Kalau saya lagi luka Lagi kecewa Siapa yang akan korbanku buat luka Ya keluarga aku yang terdekat Tak mungkin orang yang jauh-jauh Kulampiaskan sakit hatiku Ke istriku Ke anak-anakku Kadang-kadang ke hewan Bisa juga Kesal Atau bisa juga Ada orang kesal Bisa dia pukul dinding Bisa dia banting pintu Kenapa penuh luka di hatinya Ya hari ini Saya mau berbagi Firman Tuhan Kata-kata yang penuh kasih Yang kalau Kita mendengar orang Berbicara Maka orang itu Mendatangkan damai sejahtera Mendatangkan Ketenangan Mendatangkan Kebahagiaan Kesejukan Pokoknya Mendatangkan sorga Gitu loh Kata-kata yang penuh Kasih sorga Sehingga kalau orang itu ngomong Penuh dengan Semangat Kita mendengarnya Suka cita Kita mendengarnya Gak ada intimidasi Gak ada Yang melemahkan Wah Saya pernah lihat Suaminya Kata-katanya Beracun kali Kepada istrinya Pernah Saya punya Keluarga yang saya Counseling Di keluarga Youtube Yalah Aku gak suka Samamu Karena bau badanmu Wah suami bilang gitu Sama istri loh Bau badanmu itu Urus dulu Kemana-mana Aduh Saya Saya sebagai pendeta Yang tengah-tengah Mendengarnya Aduh Saya bilang Jangan ngomong Seperti itu Evaluasi dirimu dulu Dirimu bagaimana Kata-kata yang beracun Istri itu Dipermalukan begitu Ada pendeta Mana kami dua orang Pendeta lagi disitu Istrinya Diam aja Aduh Tuhan Yesus Saya berpikir Ini mana tahan Begini seorang istri Mempermalukan Kata-kata Mempermalukan Tapi juga Saya juga pernah lihat loh Istri mempermalukan Suami Depan kawan-kawannya Wah depan kawan-kawannya Dia dihabisin Depan ke teman-temannya Kau laki-laki macam apa Kau gak berguna Gak becus Penghasilanmu gak ada Pengangguran kau Hidup rumah tangga ini Dari aku Wow Ingat ya Kebutuhan laki-laki Yang pertama itu Dihormati Sehebat-hebatnya Istri punya uang banyak Engkau harus Hormat kepada suamimu Tunduk kepada suamimu Bukan karena uangmu banyak Maka engkau Mengambil posisi suami Yang hancur Anakmu Karena metodemu Akan dicontoh Anak-anakmu Ingat Pernikahan itu Dicontoh anak-anak 80% Sehingga apa Tayangan yang Bapak ibu tonton Itu akan Diulangi Dalam pernikahan Anak-anakmu Dan cucumu Itu yang menyedihkan Makanya Kalau saya dibilang Saya sekarang ini Bapak ibu Mengejar Ketertinggalan saya Saya tidak mau lagi Melakukan Satu kesalahan Dalam berkeluarga Tentunya itu Kerinduan saya Walaupun dalam faktanya Saya tidak sempurna Pasti masih ada Kekurangan Tapi paling tidak Tekad di hati saya Mengejar Ketertinggalan saya Saya tidak mau Salah lagi terus Ini ke depan Sampai hari Kematianku Itu kerinduan saya Mengejar Ketertinggalan Bapak ibu Udah lah Jangan bertengkar terus Ya Ayo Dengar firman Tuhan Ini Firman ini Untuk kita Dalam kitab Kolosi 4 Ayat 6 Saya bacakan Bapak ibu Hendaklah kata-katamu Senantiasa penuh kasih Jangan hambar Sehingga kamu tahu Bagaimana kamu harus Memberi jawab Kepada setiap orang Hendaklah kata-katamu Senantiasa penuh kasih Kata-kata penuh kasih Itu hanya bisa keluar Kalau tabungan kasihmu penuh Ingat Hatimu itu tabungan Apa yang ibu tabung Apa yang bapak tabung Kalau Tabunganmu kosong Akan kasih Allah Maka yang keluar itu adalah Kebencian Sakit hati 1 Yohanes 4 ayat 8 Allah itu adalah kasih Barang siapa mengenal Allah Hidup dalam kasih Maka 1 Yohanes 4 ayat 20 Dikatakan Pendusta Kalau seseorang berkata Mengenal Allah Tapi Atau Dikatakan mengasihi Allah Yang tidak kelihatan Tapi dia benci dengan manusia Yang dilihatnya Pendusta Apakah bapak ibu pendusta Pendusta Dikatakan Tuhan Yesus Kalau saya mengasihi Tuhan Saya katakan Saya mengasihi Tuhan Yesus Tapi saya benci istri saya Saya benci anak-anak saya Saya pendusta Saya benci dengan orang yang kulihat Keluarga mertua saya Jadi orang yang ada dalam Tuhan Yesus Sebenarnya tidak ada lagi benci Ya Yang boleh mungkin Aku tidak cocok Kama dia boleh Saya juga ada Saya tidak cocok dengan pendeta ini Itu namanya kan Kemistri kerja Ada orang yang lambat kerja Ada orang yang korupsi Ada orang yang suka Telat Suka bohong Atau hidup dengan Gosip Ya saya gak suka Ya saya tidak Saya tidak cocok dengan dia Saya tidak benci Tapi saya tidak cocok dalam Satu grup dengan dia Karena dia misalnya penggosip Atau Atau dia pemalas Suka terlambat Ya siapa yang mau berteman dengan orang seperti itu Pergauluan yang buruk Akan merusak kebiasaan yang baik Maka saya ajak Ibu Bapak Apakah Isi tabungan hatimu sekarang Apa Isi tabungan hatimu Kalau di dalam gelas ini Ada air putih Maka air putih inilah yang saya minum Saya minum ya Sorry ya Nah memang air putih Karena isinya air putih Atau mineral water Saudara Kalau dalam tabungan ini Dalam Dalamnya ini adalah Katakanlah Air yang berkarat Air yang penuh dengan Unsur-unsur yang salah Ya Warnanya sudah kuning Air dari sumur Makanya Ini Tabungannya Gelas ini Di dalamnya ada air yang tidak benar Air yang kuning Air yang aroma tidak baik Kalau aku minum Maka yang terminum saya adalah Yang tidak baik Jadi seperti itulah gambaran Hati kita Jadi hati kita Seperti ya gelas ini Apa yang kau isi Di dalam gelasmu Dalam gelas hatimu Apa yang saudara Isi dalam gelas hatimu Kalau kebencian Maka yang keluar kebencian Kalau luka Yang keluar adalah melukai Kalau kecewa Yang keluar mengecewakan Maka saya selalu doa pagi Saya selalu belajar Cek hati saya Ujilah saya Tuhan Apakah masih ada kebencian Bapak Ibu Kita bisa merasakan loh Kata-kata orang penuh kasih Nah kotba saya ini Bapak bisa Ibu Bapak Ibu bisa rasakan Apakah kata-kata saya Membenci Bapak Ibu Bisa kalian rasakan Kata-kata itu bisa dirasakan orang Kata-kata yang penuh kasih Kadang-kadang saya juga tegas Sama anak saya Jangan pulang malam sekali Saya tegas Sama anak buru saya Putri saya Jangan Hani jangan pulang lama sekali Kamu harus pulang cepat Saya agak marah Dan agak tegas Karena sudah jam 11 malam Dia anak gadis Memang latihan musik Tapi saya tegas Dan agak marah Dia gak sakit hati Karena dia tahu Papanya Mengasihi dia Jadi bukan berarti Kalau mengasihi anak-anak Gak boleh suara kuat Bukan Boleh saja Tapi Latar belakangnya itu Penuh kasih Kuat Kalau diperlukan Situasi-situasi tertentu Yang mengancam Jiwa anak-anak Yang mengancam Kehidupannya Pasti kita akan Katakan dengan Intonasi yang agak lebih tinggi Saya ajak sama-sama Ya Cobalah Kata-kata kita itu Kata-kata ramah Kata-kata yang penuh Kasih mesra Dalam kitab Ephesus bilang begitu Bahwa Hendaklah kata-katamu itu Dikatakan penuh dengan Kasih mesra Ephesus 4 Ayat yang ke-32 Kata-kata yang penuh Kasih mesra Kata-kata yang ramah Sama anak-anak Jangan lukai Hati anak-anak Dengan kata-kata Yang menyakiti Kolose 3 31 Berkatakan Jangan Sakiti hati Anakmu Supaya Jangan Tawar hatinya Hai Bapak-bapak Hai Ibu-ibu Baca itu Kolose 3 31 Jangan Sakiti hati Anak Bapak-bapak Disitu bukan maksudnya Hanya Bapak-bapak Ayah Bukan Orang yang lebih tua Jangan Sakiti hati Anak-anakmu Supaya Jangan Tawar Hatinya Jadi Tawar hatinya Mengenal Bapak di sorga Mengenal Tuhan Kenapa? Karena Bapaknya di rumah Menyakiti dia Tunjukkanlah Bapak yang Mengasihi Bapak yang Memeluk Anak-anaknya Bapak yang Menjadi role model Bapak yang Setia kepada Mamanya Bapak yang Melindungi Bapak yang Berkorban Oleh karena itu Saya mengajak Semua kita Sama-sama Ayo ayah Bangkit Jadi ayah Yang role model Jadi teladan Jadi contoh Supaya anak-anakmu Mengenal Bapak di sorga Mudah Karena kita Itu gambaran Allah Bapak Bapak di rumah Itu menggambarkan Allah Bapak Menggambarkan Sehingga kita Perlu Mentontonkan Seorang ayah Yang penuh kasih Seorang ayah Yang berkorban Ayah yang melindungi Ayah yang menjagai Ini saya sedih loh Melihat banyak Anak-anak Tidak dapat Figur ayah Tidak ada Ayah yang Berfungsi Posisi ayah Tapi gak berfungsi Bahkan yang lebih sedihnya Tidak membangun Tapi menghancurkan Ada ayah yang Memukul anak Ada ayah yang Kata-katanya Begitu tajam Kepada anak-anak Menyilit hati Anak-anak Ayo ayah Bangkit Bangkit Engkau sumber Dalam keluarga Sumber itu artinya Berasal dari Allah Bapak Ada dalam dirimu Sehingga Engkau menjadi sumber Berkat bagi anak-anak Bangkit Jadi ayah Yang luar biasa Saudara Yang saya kasihi Jelas disini Katakan Hendaklah kata-katamu Senantiasa penuh kasih Coba sama-sama Katakan ibu-ibu Kata-kata saya Penuh kasih Satu doya Kata-kata saya Penuh kasih Amin Ya Kata-kata saya Penuh kasih Kepada Anak-anak saya Kepada 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 Istri saya Istri demikian Kepada suami Kepada keluarga Mertua saya Kepada tetangga saya Kepada orang Yang membenci saya Bahkan Kenapa Karena kasih itu Mengalahkan kebencian Mengalahkan kejahatan Kalau hidupmu Penuh kasih ibu Engkau akan merasakan Damai Sejahtera yang Luar biasa Dikatakan disini Jangan hambar Sehingga kamu tahu Bagaimana kamu harus Memberi Jawab kepada Setiap orang Tahu hambar ya Gak ada rasa Kosong Kata-katanya itu Tidak bermakna Bahkan bisa bermakna Negatif Bahkan dikatakan disini Sehingga kamu tahu Bagaimana kamu harus Memberi jawab Saya sudah Kotbakan berkali-kali Sebelum marah Berdoa dulu Kita ini kan Sebelum makan berdoa Sebelum tidur berdoa Ya itu Bagus Kerjakan Lebih mudah Tapi kita kadang Lupa Menurut aku Sebelum marah itu Harus lebih berdoa lagi Harus lebih berdoa lagi Sebelum marah Kenapa Karena marah itu Kata Alkitab Pintu jalannya Iblis masuk Makanya Saat pasanganmu Marah-marah Jangan dengar Semua kata-katanya Kemungkinan besar Banyak yang salah Kata-kata dia Kenapa Karena dia berkata-kata Bukan dengan kasih Berkata-kata Dengan marah Saya pernah bilang Sama istri saya Dengan marah Waktu lagi Titik terendah Pernikahan kami Kalau begini Kita pisah aja Istriku juga bilang Iya kita pisah Kami saling Saut-sautan Minta pisah Wow Saya menyesal sekali Saya menyesal sekali Saya sudah jumpai Orang yang cerai Mereka bilang Iya Pak Pendeta Sebelum kami cerai Sudah sering bilang Aku nyesal Menikah sama kau Lebih bagus kita pisah Kok bisa kau pula Pasanganku Kok bisa kau pula Istriku Wow Sehingga lama-lama Lima tahun kemudian Cerai Sepuluh tahun kemudian Cerai Karena apa yang kau Perkatakan Itu yang kau tabur Dan itu yang kau tuai Kalau kau perkatakan Cerai Maka cerai Kalau kau perkatakan Kami tetap kuat Kami tetap bersama Suamiku akan kembali Dari perselingkuhannya Istriku akan kembali Dari perselingkuhannya Kami akan bersama Kami akan rukun kembali Kami akan hidup bersama Kembali Amsal 18 ayat 21 Hidup dan mati Di kuasa Elida Siapa suka menggemakannya Akan makan buahnya Sehingga kata-katamu Itu kuat Kata-katamu Memperkatakan kebaikan Keluarga kami Rukun damai Ayo coba Sama-sama katakan Ibu Bapak Keluarga ku Rukun damai Keluarga ku Harmonis Keluarga ku Romantis Pasanganku Bersama-sama Dengan aku Baik suka Dan duka Baik ketawa Maupun menangis Karena itulah Indahnya pernikahan Itu kan begitu ya Saat nangis sama Saat ketawa sama Susah sama Diberkati bersama-sama Itu enaknya berkeluarga Bukan hanya Indahnya ketika banyak uang Tapi so romantis loh Jadikan hidup ini romantis Seperti lagu itu kan Jadikan hidup ini Romantis Wow Walaupun gak ada uang Bisa romantis Tetap kasih sayang Ada orang banyak uang Tapi Gak romantis Kayak mana romantis Punya selingkuhan Kayak mana romantis Kalau pikirannya Bukan kepada pasangannya Pikirannya kepada Orang lain Kacau Makanya Saya bilang Semalam di khotbah Kalau seseorang Lagi sedang berselingkuh Itu membuat Keluarganya Pasangan yang Dihianati Yang anak-anaknya Seperti masuk dalam Strum Strum itu artinya Dia Kejang-kejang Sakit Menyakiti anak-anak Menyakiti pasangan Don't do it Jangan lakukan itu ya Bapak Ibu Kalau saudara pernah melakukannya Udah lah Bertobat Tuhan mengampuni Dosa masa lalu Tidak ada dosa Yang tidak diampuni Tuhan ya Tuhan mengampuni Lihatlah wajah Anak-anakmu Pasanganmu Masa depanmu Bahkan Lihat dengan iman wajah Cucumu Saya ini Bapak Ibu Belum punya cucu Cuma tahun depan Anakku mau menikah Datang ya Mungkin saudara Dari Amerika Malaysia Kan keluarga ku Ya Dari berbagai provinsi Berbagai kabupaten Datanglah Paling tidak Di WA saya Ucapkan selamat Atau di sosial media Ya Saya Belum punya cucu Tapi saya tahu Bapak Ibu Saya sudah membayangkan Cucu saya itu ada Kan membayangkan Bagus Saya membayangkan Jadi saya membayangkan Dia itu Supaya Dia kelak punya Opung Opungdoli Atau kakek Yang opah Yang menjadi model Teladan bagi dia Jadi semangat hidupku ini Bukan hanya Lihat anakku sekarang Cucuku pun Kupersiapkan Sebelum dia lahir Sehingga Ada kebanggaan Anak-anak Kebanggaan anak-anak apa Ayah ibunya Kakek neneknya Kebanggaan Ayah ibu Kakek nenek apa Anak-anaknya Cucunya Saling membanggakan Kalau kalian bercerai Bagaimana bangga Anak-anak Anakmu sedih Susah Malu Dibuli Tapi sudah Kalaupun sudah terjadi Dan pasanganmu Pergi dengan yang lain Jangan tertuduh Tuhan sanggup Memulihkan Mulailah dengan Apa yang ada Ya jujur Anak-anakmu terluka Tapi Yesus Sanggup memulihkan Yesus sanggup Memberikan dia Pasangan yang baik Kedepan Ya Walaupun saya ucapkan itu Jangan tertuduh Tapi itu harus Kita akui Itu konsekuensi Hidup ini ada Konsekuensi Ada akibat Dari setiap perkataan kita Jadi sebelum marah Berdoa dulu Katakan sama-sama Ayo yang di podium ini juga Sebelum marah Saya berdoa dulu Ya sebelum marah Saya berdoa dulu Ya Jadi Itu saya perhatikan Bapak Ibu Saya pernah mau marah Dan betul marah Dan akhirnya marah Tapi sebelum saya marah Berdoa dulu Apa yang terjadi Saya dikuasai roh kudus Saya penuh kasih Dan tetap Saya ingatkan istri saya Dengan kasih Dan tegas Saya tetap ingatkan Anak-anak saya Dengan lembut Dan tegas Itulah kalau saya Berdoa dulu Saya pernah marah Tidak berdoa Kata-kataku melantur Melukai Mengingatkan dosa Masa lalunya Wow Mengingatkan kesalahan Anak-anakku masa lalu Kau memang anak bodoh Anak tidak tahu apa-apa Semua yang kau pegang Salah Kau tidak berhasil Wow Racun yang keluar Sekarang saya tidak Saya belajar Kalau mau marah Berdoa dulu Bapak Ibu yang saya kasihi Amsal 12 Ayat yang ke-16 Bodohlah yang menyatakan Sakit hatinya Seketika itu juga Tetapi bijak Yang mengabaikan Semua Bodohlah yang menyatakan Sakit hatinya Seketika itu juga Jadi kalau ada sakit hatimu Jangan langsung sampaikan Orang bilang Orang bilang Tunda dulu Banyak motivator bilang begitu Bahkan 6 detik Saudara tunda Marahmu berubah Beda Turun 50% 6 detik loh Apalagi 6 menit Apalagi 6 jam Saya sudah tes semua ini 6 detik 6 menit 6 jam 6 detik itu mungkin Lagi mau marah Ibu Bapak minum dulu Satu Dua Nah minum lagi ya bu Ini kotba Haus juga Nah minum Saya pernah kayak gitu bu Minum Sambil berdoa Tuhan tolong saya Saya mau marah 6 detik Setelah itu Marahku 50% turun Saya pernah lakukan 6 menit 6 menit Lebih turun lagi Apalagi 6 jam Bapak menunda marah Berdoa lagi Wow Itu marahmu akan Jauh lebih Lembut Dengan penuh kasih Kristus Bukan tidak boleh marah Di Alkitab Alkitab yang bilang Jangan sampai engkau marah Sampai matahari terbenam Jangan engkau marah Dengan Dengan Menyakiti Menghancurkan Marah mendidik Boleh Kalau diperlukan Tapi tidak setiap hari Kalau setiap hari namanya Pemarah Nah saudara Dalam Amsal 1632 Orang yang sabar Melebih seorang pahlawan Jadi kalau ibu bapak sabar Melebih seorang pahlawan Orang yang menguasai dirinya Melebih orang yang merebut kota Jadi kalau engkau mau merebut keluargamu Kuasai dirimu Itu loh Ya Kalau engkau menjadi pahlawan Dalam keluargamu Kuasai dirimu Sabar Sabar Memang Sakit dihianati Sakit kata-kata yang Kalau kita dengar itu Meracuni kita Sakit Tapi saya mau katakan Sabar Saya pernah di posisi itu Saya pernah Disakitin Saya Sabar Saya belajar sabar Ketika disakitin Ketika dipitnah Ketika dilontarkan Kata-kata yang menyakiti Saya sabar Saya belajar Dan saya melihat Pertumbuhan rohaniku Dasyat Saya bersyukur Ketika aku belajar sabar Menyangkal amarah Menyangkal diri Dari emosi Pertumbuhan rohaniku Naik Pertumbuhan rohani Orang naik Saat orang itu Belajar sabar Jangan Serahkan kepada Tuhan Bukan dengan kata-kata Membalas Itu mengubah orang lain Bahkan kalau kata-kata Kita gak terkendali Udah ada api di rumah Kita kasih bensin Rumah kita terbakar Ya Terima kasih ya Ibu Saya senang Dengan kesaksianmu Pak Pendeta Sejak aku dengar Kotba Bapak di Youtube Aku semakin bisa sabar Aku semakin melakukan Kotba 1 Petus 3 S1 Menangkanlah suami Atau menangkanlah keluarga Tanpa perkataan Semalam saya bilang Luar biasa Ibu Teruskan perjuanganmu Itu tandanya Ibu Berharap kepada Tuhan Karena Ibu Tidak mau memaksa Perubahan dengan kata-kata Perubahan Berasal dari Tuhan Hanya Tuhan yang sanggup Mengobah pasanganmu Hanya Tuhan yang sanggup Mengobah anak-anakmu Hanya Tuhan yang sanggup Mengobah dirimu Dengan keputusanmu sendiri Dan Tuhan tidak pernah bilang Obah pasanganmu Obah orang lain Tidak ada ayatnya Bapak Ibu Yang ada ayatnya Alkitab bilang Ubahlah dirimu sendiri Supaya lewat perubahanmu Engkau menjadi garam Dan terang dunia Supaya lewat perubahanmu Keluargamu Dimenangkan Bapak Ibu yang saya kasihi Di kolosia 3 S14 Bilang begini Dan di atas semuanya itu Kenakanlah kasih Kenakan Pakai Pakai kasih Sebagai pengikat Jadi kasih itu Sebagai pengikat Yang mempersatukan Dan menyempurnakan Jadi kalau dalam Keluargamu Di dalam hatimu Penuh kasih Dalam pernikahanmu Penuh kasih Dimulai dari diri sendiri Ya Bu Nah ini Ibu-Ibu Yang paling saya ucapkan Karena Ibu-Ibu Yang paling banyak polo saya Sebagian kaum Bapak Dimulai dari Ibu Atau dimulai dari Bapak Jangan tuntut Orang lain berubah Saya begitu Dimulai dari Saya penuh kasih Maka Kalau keluargamu Penuh kasih Keluargamu itu Akan kuat Dalam ikatan Akan bersatu Kalau keluarga Yang penuh kasih Kristus Tidak mungkin Bubar Kalau kasih Kristus Memenuhi saudara Engkau akan bisa Sabar Dan kasih Kristus itu Menyempurnakan Tidak ada suami Yang sempurna Tidak ada istri Yang sempurna Tidak ada Pernikahan Yang sempurna Tidak ada Mertua yang sempurna Apalagi Eda Tidak ada Eda yang Sempurna Amin Eda Yang bereda Kan gak gampang Tapi kalau ada Kasih Kristus Bereda Akan penuh Kasih mesra Penuh dengan Keromantisan Penuh dengan Hal yang baik Kalau ada Kasih Kristus Mertua menantu Akan terukun damai Kasih Kristus Katakan sama-sama Dimulai dari saya Ya Dimulai dari siapa Bapak Ibu Dimulai dari saya Jangan tuntut pasangan Maka 1 Korintus 13 Ayat 4 Sampai 7 Dikatakan Orang yang punya Kasih Ciri-cirinya apa Sabar Kalau saya punya Kasih Saya akan sabar Yang kedua Murah hati Yang ketiga Dikatakan Tidak Semburu Yang keempat Dikatakan Tidak Memegahkan Diri Dan tidak Sombong Ia tidak Melakukan Yang tidak Sopen Dan tidak Mencari Keuntungan Diri Sendiri Ia tidak Pemarah Jadi orang yang Punya Kasih Yesus Tidak Pemarah Dan tidak Menyimpan Kesalahan Orang lain Jadi kalau Saya punya Kasih Yesus Di tabunganku Ini Di gelas Hatiku Ini gelas Hatiku Tidak Ada Menyimpan Kesalahan Orang lain Saya ingat Kesalahannya Tapi saya Tidak Menyimpan Karena Tidak Mungkin Kita lupa Kesalahan Orang Pasti Ingat Kesalahan Orang Tapi Kita Tidak Benci Lagi Kita ingat Ketika Disakiti Dihianati Digosip Dipitnah Apalagi Dipukul Pisik Pasti ingat Ya Dengar Suami-suami Kalau kau Pukul Istri Kau Akan Ingat Istri Seumur Hidupnya Tapi Kalau Dia dalam Kristus Dia Bisa Tidak Sakit Saya berdoa Tabungan Hatimu Bukan Kebencian Tapi Kasih Tuhan Jangan Ada Tabungan Menyimpan Kesalahan Orang Lain Saya Sudah Jumpai Orang Yang Kepahitan Wow Tabungan Hatinya Penuh Dengan Kepahitan Kebencian Kesalahan Orang Lain Kesalahan Suaminya Kesalahan Istrinya Orang Yang Punya Kasih Yesus Tidak Bersuka Cita Karena Ketidak Adilan Tetapi Bersuka Cita Karena Kebenaran Yang Tujuh Orang Yang Punya Kasih Yesus Ia Menutupi Segala Sesuatu Jadi Kalau Ada Kesalahan Pasangan Jangan Ceritakan Sama Orang Ya Ibu Jangan Ceritakan Sama Semua Orang Hati Hati Jangan Ceritakan Ke Tuhan Yesus Aja Atau Ke Pendeta Yang Dapat Kau Percaya Kalau Enggak Kau Percaya Jangan Ceritakan Tuhan Yesus Yang Pasti Dapat Dipercaya Tapi Saya Percayalah Masih Ada Pendeta Yang Dapat Dipercaya Ya Dan Kasih Itu Akan Membuat Engkau Percaya Segala Sesuatu Mengharapkan Segala Sesuatu Sabar Menanggung Segala Sesuatu Kalau Adalah Kasih Yesus Di hati Ibu Bapak Dalam Keluargamu Bagaimanapun Ada Persoalan Kalian Akan Sabar Menanggung Segala Sesuatu Akan Punya Pengharapan Jangan Menyerah Bapak Ibu Jangan Menyerah Setidik Rendah Apa Yang Saudara Hadapi Kalau Ada Kasih Kristus Ada Pengharapan Ada Kasih Tuhan Masih Ada Tuhan Masih Ada Cara Tuhan Tuhan Memberkati Bapak Ibu Bangkit Ya Mari Sama-sama Kita Datang Kepada Tuhan Yesus Biar Kasih Kristus Memenuhi Keluargamu Pernikahan Keluarga Mertuamu Anak Anak Tuhan Yesus Memberkati Saudara Silahkan Tulis Di kolom-kolom Yang ada Dan Dukunglah Terus Channel Soheri Gultom Share Like Sebanyak Mungkin Komen Dan Buat Alamat Bapak Ibu Karena Kami Setia Selalu Membalas Dan Mendoakannya Sebisa Kami Tuhan Is Memberkati Mari Kita Datang Kepada Tuhan Yesus Kasih Dari Bapak Surgawi Rasakan Kasih Bapak Surgawi Kasih Dari Yesus Mengalir Di hatiku Membuat Damai Di Hidupku Mengalir Kasih Dari Tempat Tinggi Mengalir Kasih Dari Tata Allah Bapak Mengalir 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 Dan Mengalir Mengalir Memanuhi Hidupku Mengalir Mengalir Kasih Dari Tempat Tinggi Mari Angkat Tanganmu Mengalir Kasih Dari Tata Allah Bapak Mengalir 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 Dan Mengalir Mengalir Memenuhi Hidupku Mengalir Kasih Dari Tempat Tinggi Mengalir Kasih Dari Tata Allah Bapak Mengalir 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 Memenuhi Hidupku Mengalir Memenuhi Hidupku Mengalir 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 Hidupku Mari kita berdoa Bapak di sorga Kami berdoa Bersepakat Tuhan di tempat ini Buat keluarga-keluarga kami yang ada di sosial media Baik di Youtube dan di Facebook Mereka yang mendengarkan Menara doa pagi ini Mereka yang sudah menyampaikan Atau yang belum menyampaikannya Pada waktunya mereka akan menyampaikan doa-doa mereka Hal-hal yang menyangkut keluarga mereka Pernikahan mereka Anak-anak mereka Hubungan mereka Dengan keluarga mertua mereka Dengan pasangan mereka Hambamu berdoa dalam nama Yesus Bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan Sumbu yang pudar tidak dipadamkan Keluarga yang hancur akan dipulihkan Tuhan Pernikahan yang down Akan diangkat kembali Dalam nama Tuhan Yesus Ada mujicat dalam pernikahan Ada mujicat di dalam keluarga Hubungan yang terputus disambung kembali Hubungan yang jauh dekat kembali Tuhan ajari kami semua Berkomunikasi Dengan penuh kasih Berkata-kata penuh kasih Kata-kata kami Kata-kata kami tidak mengecewakan Kami belajar Berdoa dulu Tuhan sebelum marah Berdoa dulu sebelum berkata-kata Sehingga kata-kata kami mendatangkan Kasih karunia Mendatangkan kebangunan Mendatangkan kesejukan Mendatangkan keharmonisan Mendatangkan kerukunan Sehingga kata-kata kami Punya daya cipta Membuat keluarga rukun damai Bapak di surga dalam nama Yesus Kalau ada diantara Keluarga-keluargaku Di sosial media Mereka yang sedang jauh-jauhan Oh dalam nama Yesus Terjadilah kuasa Tuhan Sadarkan suaminya Sadarkan istrinya Sehingga mereka rendah hati Mereka mau saling mengampuni Mereka akan saling mengasihi Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Ada pernikahan-pernikahan dipulihkan Ada pribadi-pribadi yang dipulihkan Dimulai dari pribadi-pribadi Dimulai dari seorang-seorang yang dipulihkan Sehingga dipulihkan pasangan Dipulihkan anak-anak Dalam nama Yesus Kristus Pemulihan terjadi Kami berdoa Tuhan Kami berdoa bagi ibu-ibu yang tersakiti sekali oleh suaminya Pulihkanlah akar pahitnya Cabulah akar pahitnya Tuhan Ganti dengan menjadi kasih Allah Damai Allah Sehingga dia bisa damai hidupnya Di tengah kesakitan dalam berumah tangga Sehingga dia penuh kekuatan daripada Tuhan Demikian juga suami yang tersakiti oleh istrinya Kuatkan dia Bapak Kuatkan Supaya dia juga bisa penuh kasih mengampuni istrinya Dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Merkatilah Keluarga demi keluarga Kami berdoa juga Tuhan bagi mereka Yang lagi mengalami kesakitan Secara fisik Mungkin mereka sakit di rumah sakit Di rumah Urapilah obat-obat mereka Urapilah rumah sakit dan dokter Yang menangani mereka Dalam nama Yesus Mengalirlah kesembuhan Mengalirlah muncijat Allah Urapan Allah Mengurapi obat-obat yang mereka makan Dalam nama Yesus menjadi kesehatan bagi mereka Sembukanlah yang sakit Tuhan Sembukanlah Bapak Bapak kami berdoa bagi mereka yang bergumul Dalam salah keuangan Pekerjaan Dan usaha Menjual rumah Asetana Yang untuk kebutuhan Keuangan mereka Ambamu berdoa dalam nama Yesus Yang mereka juga sedang membutuhkan Tahirnya asuransi kepada mereka Ambamu berdoa dalam nama Yesus Engkau yang menjawab Engkau yang menolong Engkau yang mencama Apa yang mereka sedang butuhkan Buatlah mereka juga rajin mengelola keuangan Rajin bekerja Tertib disiplin Sehingga mereka bukan hanya membutuhkan uang Tapi mereka membutuhkan hikmat Mengelola keuangan Dalam Tuhan Yesus kami berdoa Kami serahkan topi-topi doa yang belum Namun Ambamu sebutkan Mungkin Banyak hal yang mereka sedang bergumulkan Banyak hal yang mereka minta dalam doa-doa Ambamu berdoa dalam nama Yesus Apapun topi-topi doa mereka Tuhan yang menjawab Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Diberkatilah orang yang berserah kepada Tuhan Diberkatilah orang yang percaya kepada Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Amen Amen Shalom Bapak Ibu Sampai ketemu di waktu yang akan datang Mari kita angkat pujian kita Haleluya Semangat ya Bapak Ibu Dukung terus channel Suheri Kultok Dan share kepada banyak-banyak orang Jauhutan Jauh tinggi Jauh tinggi Jauh tinggi Menatasi langit Dalamnya tak dapat ku selami Kasih setianya Kesan selamanya Kasih setianya Kesan selamanya Amannya Hatiku bersyukur Jiwaku memuji Mulutku pun bersorang memuji engkau Yesus ajaib berbatangmu Besar anugerahmu Takkan berhenti ku memuji namamu Yang dah terukur besar kasih setiamu Tuhan Panjang dan lebarnya melebihi pelautan Jauh tinggi mengatasi langit Dalamnya tak dapat ku selami Kasih setiamu besar selamanya Kasih setiamu besar selamanya Hatiku bersyukur Jiwaku memuji Mulutku pun bersorang memuji engkau Yesus ajaib berbatangmu Besar anugerahmu Takkan berhenti ku memuji namamu Tiada terukur besar Kasih setiamu Tuhan Jauh tinggi mengatasi langit Macam dan lebarnya melebihi pelautan Kasih setiamu Tuhan Kasih setiamu besar selamanya Kasih setiamu besar selamanya Kasih setiamu Bye-bye Tuhan Yesus berkati Tetap semangat Sampai jumpa 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 Sampai jumpa